Seiring usainya rangkaian ibadah haji, sejumlah jemaah asal Indonesia dari berbagai daerah telah tiba di tanah air. Salah satunya adalah kloter pertama kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi atau De Barkasi asal kota Tangerang, Banten. Sebanyak 391 jemaah haji di kloter satu tiba pukul 2 siang dan transit di asrama haji, Banten. Penyambutan jemaah haji kloter pertama turut dihadiri oleh Pejabat Gubernur Banten, Wali Kota Tangerang, dan Kementerian Agama Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Wali Kota Tangerang bersyukur tahun ini para jemaah haji tidak lagi transit di asrama haji, Pondok Gede. Dengan adanya asrama haji, Banten, para jemaah dapat lebih dekat dengan tempat tinggal. Ia pun turut mendoakan agar para jemaah haji terus konsisten dalam beribadah dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama seperti saat sedang menjalankan ibadah haji. Bapak-Ibu, Allah berikan kenikmatan sebagai jemaah haji pertama yang kembali ke Tangerang memanfaatkan asrama haji Provinsi Banten di Kota Tangerang. Saya tentunya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari Kementerian Agama yang sedang menyelesaikan asrama haji ini, Bapak-Ibu. Kita doain mudah-mudahan cepat selesai dari semua pihak yang ikut membantu. Sehingga Bapak-Ibu dengan segala keterbatasan kekurangannya bisa dikirimkan di sini. Mending ke sini atau mending ke Pondok Gede? Ya, Alhamdulillah. Ya, makanya doain. Ya, insyaallah doanya Ibu di Bapak-Ibu di Ijablah semuanya. Dan tentunya kita berharap kekurangan Bapak-Ibu benar-benar membawa berkah buat Tota Tangerang, buat lingkungan, buat keluarga, buat maslahat semuanya. Karena haji yang mabrur adalah haji yang membawa dan memberikan kebaikan buat pribadi, buat keluarga, termasuk buat lingkungan. Telah dilepas oleh pemerintah daerah, para jemaah haji dilepas secara resmi dan bertemu langsung dengan keluarga yang telah menunggu. Nampak raut bahagia terpancar dari para jemaah saat dapat bertemu kembali dengan keluarga setelah kurang lebih 30 hari beribadah di Tanah Suci. Tak jarang tangis haru juga turut menyertai pertemuan ini. Para jemaah haji bersyukur mereka dapat menyelesaikan ibadah haji dan memuji pelayanan yang diberikan oleh pemerintah saat di Mekah, Arab Saudi. Alhamdulillah perjalanan haji tahun ini bagi saya untuk pengalaman pertama ya saya sangat bersyukur bisa berangkat karena ini undangan dari Allah dan keadaan di sana juga Alhamdulillah kita baik-baik aja semuanya. Satu kloter kita baik-baik aja cuman yang menyerang itu biasalah batuk pilek seperti itu dan pelayanan haji dari petugas-petugas haji baik dari kesehatan maupun kemenang kota Tanggerang sangat baik sekali kepada jemaah semua seperti itu. Memang cukup cuaca ekstrim di sana itu yang di Mekah yang luar biasa tinggal tergantung bagaimana menyikapinya kita sebagai umat muslim yang sedang berhaji. Kita ditingkatkan kesabaran terutama kesabaran kita kita banyak-banyak istighfar itu mohon ampun semuanya nanti biar rangkaian-rangkaian haji bisa terlaksana dengan baik. Jadi malam, satu malam kita di Arofah, ditempa bagaimana kita rasanya di Arofah, filosofinya Arofah bagaimana malamnya kita diangkut ke Muzdalipah, Mabit, itu seperti padang masar lautan manusia. Pada tahun ini jemaah haji asal kota Tanggerang berjumlah 1.667 jemaah dan dilaporkan dua orang jemaah haji telah wafat. Kloter kepulangan akan terbagi menjadi delapan di mana kloter akhir akan tiba pada 1 Agustus mendatang. Media Tawadu Syahri Kurniawan, DAI TV Media Tawadu Syahri Kurniawan, DAI TV